Hai guys, kali ini kita akan membahas alur cerita film Thailand yang berjudul Classic Again Film ini mempunyai alur maju mundur dan semoga aja kalian gak bingung ya So, langsung aja kita ke ceritanya Film ini diawali dengan diperlihatkannya mahasiswi yang bernama Bota Yang diam-diam memotret mahasiswa yang bernama Non Bota mempunyai teman yang bernama Poppy Singkat cerita, ketika Bota pulang ke rumahnya, ibunya menelponnya Ibunya menyuruhnya untuk mengambil surat tanah di lemari Ketika hendak menutup lemari, dia tidak sengaja menemukan kotak ibunya Dengan wajah tersenyum, dia pun membuka kotak tersebut Ternyata isi kotak tersebut adalah surat-surat ibunya dulu Ketika dia membaca buku dari kotak ibunya, tidak sengaja dia menjatuhkan foto Sin pun berpindah di masa lalu Memperlihatkan dua siswa yang bernama Kajon dan Tanil Tanil berkata Sin berpindah berminggu-minggu sebelumnya Kajon dan teman-temannya berbicara di atas mobil Yang akan pergi ke kolam ikan Kemudian Kajon melihat Dala, yang tidak lain adalah ibunya Bota Sampai di kolam ikan, mereka pun menangkap ikan Lalu Dala datang dan berkata Yang membuat semua teman Kajon lari Ternyata mereka mencuri ikan cupang milik kakek Dala Mereka pun pergi ke rumah hantu menggunakan perahu Sesampainya di rumah hantu, mereka pun berkeliling Kemudian Ketika mereka akan pulang, hujan turun Dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat berteduh Ketika sampai di kebun milik kakek Dala Ternyata sudah banyak orang yang mencari mereka Dan Kajon pun ditampar oleh ayahnya Sin berpindah di masa sekarang Memperlihatkan Bota sedang belajar Kemudian temannya diam-diam masuk ke kelas Bota dan bilang bahwa Awalnya Bota tidak setuju dan berkata Kalau ibunya tahu, dia akan dibunuh Tetapi temannya terus memaksanya dan berkata Ibumu kan tinggal di Korea, mana mungkin dia tahu Bota pun setuju dan menulis naskah ceritanya Sin mundur lagi di masa lalu Tanil menyuruh Kajon untuk menulis surat untuk Tanil Yang akan Tanil berikan kepada Dala Dan Tanil berkata kalau dia dijodohkan dengan Dala Singkat cerita, ketika Kajon belajar di kelas Tanil masuk dan berkata Guru yang mendengar itu pun akhirnya menghukum mereka berdua Lalu Tanil mengajak Kajon ke pertunjukannya Dala Tingkat cerita, pertunjukan selesai Ketika Kajon akan memberikan bunga kepada Dala Ternyata Dala akan pergi makan siang bersama keluarga Tanil Ketika selesai makan siang Kajon pun memberikan bunga kepada Dala Sin berpindah di waktu sekarang Non dan Poppy sedang latihan drama dari kisah ibunya Bota Singkat cerita, Poppy menghampiri Bota dan bercerita Kalau dia senang, Non menerima perannya di drama tersebut Padahal banyak tawaran yang Non tolak Lalu Bota berkata Ketika Non berjalan di samping mereka Poppy pun mengenalkan Bota kepada Non Lalu Non berkata Apakah kau tahu penulis naskahnya? Sin berpindah ke masa lalu Mereka pergi ke pesta bertemu Dala Sampai di pesta, Tanil memperkenalkan Dala dengan Kajon Padahal Dala dan Kajon sudah saling mengenal Singkat cerita, Tanil pun mengantar Dala pulang ke rumah Setelah Tanil pulang Scene berpindah di masa sekarang Non dan Poppy sedang latihan Ketika Poppy disuruh untuk mengecek kostum Bota disuruh untuk menari dengan Non Sin mundur lagi di masa lalu Ketika upacara Tanil pura-pura pingsan Dan guru menyuruh Kajon Untuk mengantarnya ke ruang kesehatan Padahal mereka berdua hanya bolos ke pantai Dan Tanil menyuruh Kajon Membantu dia untuk memilikan hadiah untuk Dala Sin berpindah ke masa sekarang Tepatnya di ulang tahun Bota dan Poppy Non memberi mereka hadiah Bota pun memutuskan pulang terlebih dahulu Sesampainya di rumah Dia membuka hadiah tersebut Dan ternyata isinya adalah buku Sin mundur lagi di masa lalu Dimana Tanil memberikan hadiah kepada Dala Lalu Tanil berkata Kalau dia suka dengan Dala Lalu Dala dan Kajon bertemu Dan Dala bilang Kalau mereka sebaiknya jangan bertemu lagi Sin berpindah di masa sekarang Ketika Bota membaca buku hadiah Non Ternyata isinya sama dengan buku punya ibunya Sin pun pindah lagi ke masa lalu Dimana Dala tidak mau lagi bertemu dengan Kajon Karena tidak tega melihat Kajon kehujanan Dala pun akhirnya keluar Sin berpindah ke waktu sekarang Ketika kehujanan Non menghampiri dan mengantar Bota ke perpustakaan Menggunakan payung ajai Sin berpindah ke masa lalu Kajon mengatakan kalau dia suka sama Dala Sebelum Tanil memintanya menulis surat tersebut Dan Tanil berkata Dala dan Kajon saling mengirimi surat satu sama lain Lalu Kajon merekam lagu untuk Dala Sin pun berpindah di masa sekarang Ketika Bota sedang minum kopi Pemilik kafe berkata Bisakah kau mengembalikan payung ini kepada Non Lalu Bota menjawab Lalu pemilik kafe bercerita Kalau Non meninggalkan payungnya disini Dan lebih memilih mengantar Dala Menggunakan jaketnya Dala mengingatnya Dan dia pun mau mengantarkan payung itu kepada Non Ketika di jalan Dia bertemu dengan Popi yang sedang menangis Lalu Bota bertanya Ada apa Ternyata Popi mengatakan kepada Non Kalau dia menyukainya Tapi Non tidak menjawabnya Singkat cerita Di masa lalu Dala sudah lulus kuliah Dia sudah lama tidak berjumpa Dengan Kajor dan Tanil Ketika ada demo Dala tidak sengaja bertemu dengan Tanil Singkat cerita Dala bertemu dengan Kajor Dan sekarang Kajor sudah jadi tentara Dia akan berangkat bertugas Sebelum bertugas Dala memberikan kalungnya kepada Kajor Singkat cerita Setelah selesai bertugas Kajor pun bertemu dengan Dala Dan ternyata Scene berpindah di waktu sekarang Setelah pentas tentang kisah ibunya Bota selesai Bota berkata kepada Non Shingkat cerita Sesampainya di rumah Bota memutar rekaman Yang diberikan Kajor Kepada ibunya dulu Besok paginya Non datang ke rumah Bota Alaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Singkat cerita Bota bertemu dengan Poppy Mereka pun sudah berbaikan Ketika Bota dan Non berjalan-jalan Non berkata Scene berpindah ke masa lalu Memperlihatkan bahwa Dala sudah memiliki anak Yaitu Bota yang masih kecil Disini kita tahu bahwa Kajor sudah meninggal Tidak dijelaskan meninggal karena apa Kemudian adik Iper sekaligus temannya Kajor Memberikan kotak surat yang kita lihat di awal film tadi Dan dia juga bilang Kalau Kajor sudah punya anak Terima kasih telah menonton Dan well Non adalah anaknya Kajor Dan ya Kalung itu adalah Kalung ibunya Bota Cerita pun berakhir Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih guys Kalian telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe I hope you enjoy this video And next Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya